Musim panen bagi petani sawah yang ada di Tanjung Jawa Barat telah usai. Namun sayangnya hingga saat ini pupuk pertanian masih mahal di pasaran. Meski demikian setidaknya terdapat tiga kecamatan yang dianggap menjadi intens perhatian dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura karena ditakutkan akan kenaikan harga pupuk pertanian membuat para petani melakukan ahli pungsi lahan petani menjadi tanaman lainnya yakni pinang ataupun kelapa sawit. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jambung Barat terus melakukan antisipasi agar tidak terjadi ahli pungsi lahan akibat mahalnya pupuk pertanian. Salah satunya dengan intens melakukan komunikasi dengan para petani sawah, terkhusus petani sawah di tiga kecamatan yang menjadi lahan sawah dan lumbung padi terbesar yakni kecamatan senyerang, pengabuan, dan batang asap. Dengan demikian, tiga kecamatan tersebut menjadi perhatian intens pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebab ditakutkan ahli pungsi lahan ini akan terjadi di tingkat petani sawah. Staff fungsional ahli muda Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Abdul Haris mengatakan, setiap tahunnya tiga kecamatan tersebut rutin mendapatkan bantuan berupa benih padi melalui kapoktan, sedangkan untuk pupuk pertanian jarang didapat. Dengan demikian, Haris berharap para petani sawah dapat tetap fokus terhadap ladang sawah mereka, dengan harapan tidak ada ahli pungsi lahan sawah ketanaman lain, sehingga di tiga kecamatan tersebut tetap eksis dan menjadi andalan lumbung padi terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Surya Kurniawan, Cik TV, Waporka